selamat menikmati selamat menikmati komentar subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya oke langsung aja kita ke proses editingnya dan disini aku sudah masuk di aplikasi alikmotionnya versi 3.9.0 langsung aja kita ke proses editingnya langsung kita buat proyeknya guys ya tab tena plus warna hijau di bawah ini disini aku pakai ukuran 9.16 lalu disini kalian tulis nama proyek kalian ya jj pargoi makarena guys ya langsung kita buat proyek lalu masukkan tambahkan lagunya guys ya tab tena plus pilih audio jj pargoi makarena jika sudah kita membuat bit ya guys ya dengan cara tekan tanda plus ini plus kecil namanya guys ya sering disebut plus kecil yang biasa aku tandain ini guys ya kalian pasti sudah tahu kalian tekan aja jika salah pun kalian tekan lagi jika ada berwarna merah berarti bitnya sudah jadi guys ya oke disini aku skip dulu mau membuat bitnya guys ya oke guys ya balik lagi disini aku sudah buat bitnya guys ya untuk detik bitnya kalian bisa lihat aja di deskripsi box di bawah dan untuk bahan-bahan lainnya download lagu dan detik bitnya sudah ada di deskripsi box juga di bawah video ini guys ya oke kita lanjut kita mulai lagunya itu dari detik 00.05 guys ya disini biarkan kosong disini kan tambahkan foto guys ya tab tanda plus pilih gambar dan video kalian masukkan satu foto dulu guys ya lalu kalian panjangi sampai ke detik sampai ke detik ini guys ya 0424 lalu klik ini jika sudah kalian ke efek tambahkan efek sini akan tambahkan efek ubin ngegesa di restore atau wap ubin atau tiles pilih pengatur standar mirrornya akan aktifkan lalu tambahkan efek ombak ambing atau oscillate di move and transform pilih pengatur standar untuk sudutnya ubah menjadi 90,0 derajat untuk frekuensinya ubah menjadi 1,70 hajat 1,70 hajat magnitude nya nolakan dulu kasih keyframe di akhir di awalnya ubah menjadi 200 lalu di tengah-tengahnya kalian kasih kurva nomor 3 buat setengah aja guys ya seperti ini jika sudah kalian tambahkan efek ion di move and transform pilih pengatur standar untuk frekuensinya ubah menjadi 0,80 hajat untuk sudut satunya nolakan dulu guys ya kita nolakan dulu 0,0 derajat kasih keyframe di akhir di awalnya ubah menjadi minus 5,0 derajat sudut 2 sama kita nolakan dulu kasih keyframe di akhir di awalnya ubah menjadi 5,0 derajat jika sudah kalian tambahkan lagi efek di blur guys ya yang namanya linear streak pilih pengaturan standar disini kan kasih keyframe di awal lalu di detik 2,15 di detik 0,215 disini guys disini kalian ubah jam jadi 0,0 lalu tambahkan lagi efek papanan atau gambar di warna dan cahaya pilih pengaturan standar untuk exposure kalian kasih keyframe di akhir di awalnya ubah menjadi 1 ubah menjadi 70 0,70 guys ya lalu tengah-tengahnya kalian kasih kurva nomor 3 terik ke atas seperti ini tambahkan lagi efek di move transform yaitu pemindahan acak pilih pengaturan standar untuk magnitude kita main di belakang aja di detik 0,400 kalian kasih keyframe lalu di akhirnya disini di akhirnya di detik 0,423 akan ubah menjadi sekitar 200 200 dan di detik 0,400 ubah menjadi 0,0 evolution yang kasih keyframe disini lalu di akhirnya ubah menjadi 3,00 untuk sheet nya sama kasih keyframe dulu di detik 0,400 baru di akhirnya ubah menjadi 3,00 lalu tambahkan lagi efek di move transform yaitu guncang otomatis pilih pengaturan standar untuk magnitude nya disini kasih keyframe lagi masih sama yaitu di detik 0,400 lalu di akhirnya ubah menjadi 200 di detik ini kalian buat 0,0 kecepatannya kasih keyframe di detik 0,4 lalu di akhirnya ubah menjadi 3,0 0,0 evolution kasih keyframe disini disini di akhirnya ubah menjadi 3,00 jadi semua jadi semua itu 3,00 gesah juga 3,00 untuk slack nya ubah menjadi 100% lalu disini kalian 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 move transform pilih nomor 3 di awal di akhir ya di awal ini kalian kasih keyframe lalu disini di detik 0,25 kasih keyframe di awal di awal di awal kan kecilkan sekitar 300 disini agak maju sikit aja yaitu di detik 0,2 0,0 disini gesah kalian majuin sekitar 1080 80 lalu tengah 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 akan kasih kurva nomor 2 nomor 3 guys maksudnya dari ke atas jadi gini ya ini ubah jam jadi 0,0 gesah kecepatan jadi dia agak apa agak adalah sikit kuncang ya gesah kita kita sudah terlalu besar nih gesah kecepatan oke sudah dia gesah jadi gitu aja denny disini kita lanjut di detik 0,4 24 disini akan tambahkan foto lagi gesah masih potong yang sama gesah ini sampai ke detik 0,6 29 lalu klik ini lalu kalian potong di detik 0,5 15 disini gak usah akan potong dulu kalian ke move and transform pilihan nomor 3 di setiap bit akan kasih key frame lalu di detik 0,6 0,0 disini kan ubah jam jadi 1200 1300 eh masuk nih 1250 gesah 1250 1350 dan 450 1450 gitu gesah kan bisa agak lebih besar bisa terserah kalian lalu dikasih kurva nomor 3 tarik ke atas seperti ini lalu pilih nomor 2 yang putar ini seperti tadi kasih key frame dulu di setiap bit lalu di detik 0,6 0,0 ges ubah menjadi min 10 derajat disini 10 derajat dan sini min 10 derajat jadi tidak kebalikan lagi tuh gesah kurva masih sama nomor 3 jika sudah kalau potong potong di setiap bit nya gesah tambahkan lagi fotonya panjangi sampai ke detik 0,9 0,5 potong di detik 0,7 24 lalu potong di setiap bit nya disitu kita potong potong aja gesah lalu tambahin lagi sampai ke detik 11 11 disini potong di detik 10 0,0 disini buat seperti di awal tadi gesah 1250 1350 dan 1450 jangan lupa kasih kurvanya nomor 3 lalu kalian pilih nomor 2 yang putar-putar kasih keyframe di setiap bit lalu putar menjadi min 10 derajat tambahkan lagi foto yang terakhir gesah sini sampai ke bit terakhir yaitu 1309 potong potong di detik 1206 lalu di setiap bit akan potong jadi disini itu ada dua macam dia bentuk gesah kanan kiri dan disini nanti kita pakai efek cermin gitu gesah lalu kalian ke detik di awal ini yaitu detik 04 24 disini kan tab fotonya kan ke efek tambahkan efek tambahkan efek ubin di destroy atau di destroy atau wab gesah ubin atau tillage pilih motor standar mirror akan aktifkan lalu tambahkan efek ombang ambing atau oscillate di move and transform tadi untuk sudutnya ubah menjadi 0,0 dulu gesah 0,0 derajat kesalah kasih keep frame di disini lalu di akhirnya ubah menjadi 180,0 derajat frekuensinya ubah menjadi 6,80 hajat magnitudenya nolkan dulu kasih keep frame di akhir di awalnya ubah menjadi 200 210 gesah 210 sorry lalu tengah-tengah akan kasih kurva nomor 3 jika tarik kata seperti ini tambahkan efek turbulent display di destroy top gesah lipo standar untuk offsetnya disini yang X kalian pilih X kan ubah jam jadi 62 untuk kekuatannya disini kalian ubah menjadi 150 kasih keep frame di awal di akhirnya buat menjadi 0,0 lalu di tengah-tengah kalian kasih kurva seperti ini gesah seperti ini untuk evolution nya ubah menjadi 4,00 disini kan pilih X untuk huruf ini pilih X Y gitu guys untuk skala kalian kasih ke frame di akhir di awalnya ubah menjadi 40 lalu kalian kebawah lagi pilih namanya octave disini kan ubah jam jadi 1 juga sudah kan tambahkan efek buram gerak di blur pilih bantuan standar dan paparan atau gamma di warna dan cahaya pilih pengaturan standar untuk exposure disini kan kasih game di akhir di awalnya ubah menjadi 1,00 lalu di tengah tengah akan kasih kurva nomor 3 tarik ke atas seperti ini jika sudah kalian salin efeknya ada 5 klik titik 3 di pojok kiri bawah pilih namanya salin efek kalian tempel efek ini di setiap awalan foto guys setiap awalan foto setiap berubah foto gitu guys maksud guys lalu kalian ke detik ini yang foto keduanya itu 0 5 15 kalian tempel efek buang turbo dan display klik efek ngambing lalu kalian ke titik 3 ini guys pilih namanya atau ulang ke default gitu guys pilih untuk sudutnya disini kalian ubah aja menjadi 90 kasih capram di awal di akhirnya ubah menjadi min 90 untuk fregansinya ubah menjadi 0,80 hajad magnitude nolkan kasih capram di akhir di awalnya ubah menjadi 150 lalu tengah-tengah akan kasih kurva nomor 3 buat seperti ini aja guys ya kita salih dulu ini efek coba kita tempel oke jika sudah kalian tempel-tempel efeknya yang belum ada efeknya tempel dulu jika sudah tempel kalian ke detik disini guys di detik 12 23 disini akan tambahkan satu efek di destroy atau web yaitu namanya mirror atau cermin pilih pengaturan standar lalu kalian klik efek cermin akan ke titik 3 di pojok disini tengah-tengah dekat tong sampah pilih namanya salin efek lalu kan tempel di detik 12 06 lalu di detik 08 10 dan di detik 07 24 tempel oh ya guys disini nih di awal ini kita lupa menambahkan satu efek yaitu yang namanya buram gerak belum ada kita jadi kita letak disini di bawah linear streak lupa jika sudah hasilnya seperti ini guys oke segini dulu video tutorial semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari tutorial ngedit alik motion dan semoga kalian paham dan bermanfaat tutorial ini oke jangan lupa tekan tombol like share komen dan subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng ya biarkan tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh